selamat menikmati Halo guys kembali lagi bersama saya sayokos oke dan di video kali ini saya ingin berbagi video tutorial bagaimana cara membuat video literasi dengan efek watermark keren oke dan disini kalian hanya membutuhkan 3 aplikasi yaitu pixelab, avplayer, dan kinemaster oke buat kalian yang suka dengan video ini kalian jangan lupa untuk tekan tombol like dan kalian bagikan ke semua sosmed kalian oke dan buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga kalian klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video notifikasi terbaru dari saya oke tanpa lama-lama lagi kita mulai tutorialnya dan pertama-tama kalian masuk ke aplikasi pixelab contohnya seperti ini lalu kalian ubah fontnya fontnya kalian bisa download di link deskripsi video ini jika kalian merasa nama kalian telah kepotong sama teks ini kalian bisa pergi ke geser terus kalian geser ke kanan seperti ini terus kalian checklist setelah itu kalian tambahkan garis sisinya untuk garis sisinya saya menggunakan warna biru setelah itu klik checklist dan untuk backgroundnya kalian ubah menjadi warna hitam seperti ini lalu klik checklist dan setelah jadi seperti ini kalian tinggal simpan di galeri setelah kalian simpan ke galeri kalian hapus saja nama kalian dan ubah backgroundnya menjadi transparan setelah itu kita import lagi foto yang tadi terus kalian perbesar ukuran sama dengan ukuran transparan ini terus terus kalian pergi ke ikon di tengah ini dan kalian pilih yang menghapus warna terus kalian aktifkan terus kalian checklist dan setelah ini kalian tinggal simpan di galeri oke jika kalian sudah menyimpannya kalian pergi ke AV player oke dan di AV player ini bagi kalian yang belum mendownload template nya kalian bisa download di link deskripsi video ini setelah itu kalian masukkan mentahan yang tadi caranya kalian cari yang image watermark kalian klik terus kalian klik yang image dan kalian klik yang bergambar foto ini terus pick image terus disini kalian tinggal pilih fotonya terus kalian kembali dan kalian bisa memilih lagu sesuai keinginan kalian oke jika kalian seperti ini langsung saja kalian ekspor oke jika sudah kalian ekspor kalian langsung saja masuk ke aplikasi game master kalian pilih saja aspek rasio yang 1 banding 1 setelah itu kalian masukkan foto yang ingin kalian gunakan kalian panjangkan fotonya menjadi durasi 30 detik dan setelah itu kalian pergi ke efek lalu scroll ke bawah pilih basic efek lalu kalian pergi ke pengaturan dan untuk blur nya kalian tinggal atur sendiri sesuai keinginan kalian kalau saya menggunakan sekitar 6 terus kalian klik fotonya dan aktifkan fig net dan penyesuaian warnanya terus kalian klik fotonya lagi dan kalian duplikat sebagai lapisan seperti ini lalu kalian masukkan watermark yang sudah dibuat tadi terus kalian pergi ke menyampur dan scroll ke bawah pilih layar oke dan ini kalian taruh di atas ini setelah itu kalian tambahkan kalian bisa mendownloadnya di link deskripsi video ini terus kalian pergi ke efek menyampur lalu klik icon layar oke dan jika di AV player kalian keluar tulisan seperti ini ya kalian bisa memangkasnya kalian klik saja watermark yang ini terus kalian pergi ke pemangkasan dan kalian bisa memangkasnya kalian kecilkan dulu setelah itu baru kalian pangkas seperti ini lalu kalian kembali besarkan setelah itu kalian tinggal menambahkan teks yang ingin kalian gunakan kalian tulis saja teks awalnya terus setelah kalian tulis teks awalnya kalian bisa ubah fontnya dan warnanya untuk warnanya untuk warnanya saya ubah menjadi warna kuning ke orainan seperti ini terus kalian bisa memanjangkan durasinya seperti video kalian terus kalian klik efek menyampur terus kalian klik animasi masuk dan pilih yang geser ke kanan dengan durasi 2,5 detik dan setelah itu kalian geser lagi sedikit ke sini lalu tambahkan teks lanjutannya selamat menikmati selamat menikmati Oke setelah seperti ini Kalian bisa kecilkan tag nya Dan kalian bisa mengubah font nya menjadi latin seperti ini Setelah itu kalian pergi ke efek menyampur Setelah itu kalian pergi ke animasi masuk Dan kalian cari yang huruf demi huruf Lalu kalian ubah Menjadi 3 detik Dan hasilnya seperti ini Oke setelah seperti ini kalian Tambahkan lagi mentahan efek instagram nya Terus kalian pergi ke efek menyampur Dan klik icon layar Kalian bisa kecilkan dan taruh di pojok Kanan atau kiri Terus kalian bisa duplikat Dan kalian duplikat sampai akhir video kalian Oke setelah itu kalian bisa tambahkan nama instagram kalian Terus kalian juga bisa mengubah font nya sesuai keinginan kalian Tapi disini saya menggunakan font yang latin seperti tadi Terus kalian bisa mengubah font nya sesuai keinginan kalian Tambah untuk animasi masuknya kalian geser ke kanan Terus untuk durasi nya terserah kalian Dan setelah selesai Kalian tinggal save di galeri Oke cukup itu saja tutorial dari saya Jika kalian suka dengan video saya Jangan lupa klik tombol like Dan kalian bagikan Ke semua sosmed yang kalian punya Dan kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa